Intro Panditia khusus DPR RI tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar rapat dengan pendapat umum dengan pakar hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra dan Zain Bazeber di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Ditemui usai rapat, anggota pansus KPK DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan pansus hak angket KPK ini sah dan legal secara konstitusi, prosesnya pun masyarakat bisa menilai. Jika ada pihak-pihak yang tidak setuju, menurutnya hal itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Misbakun menambahkan penjelasan Prof. Yusril dalam RDPU tersebut semakin menegaskan legalitas pansus hak angket KPK yang dibentuk oleh DPR RI. Hak angket DPR mengenai KPK ini sah, legal secara konstitusi. Jadi prosesnya masyarakat bisa menilai, ada satu partai yang memang tidak setuju dan kemudian melakukan wakawat itu adalah sebagai bagian dari dinamika dari demokrasi itu sendiri. Sementara itu anggota pansus angket KPK DPR RI Dayang Muhammad menegaskan pembentukan angket KPK adalah kewenangan DPR RI dan KPK seharusnya menerima saran dan masukan yang disampaikan walaupun secara prosedural KPK bekerja sesuai dengan landasan hukum yang tertuang dalam KUHP dan KUHAP. Jadi sebetulnya ketika hak angket ini digunakan, ini juga kewenangan DPR. Dan harusnya KPK menghadapi hak angket ini juga ketika dipertanyakan berkaitan persoalan kewenangan-kewenangan KPK apa sesuai koridor hukum, bahwa ini memberikan gambaran bahwa tidak tabu hak angket itu dilakukan dalam sisi tata negara kita. Abdul Ajib dan Mario TVR Parlemen, laporkan.